Prostitusi adalah salah satu pekerjaan tertua di dunia. Di setiap wilayah pasti memiliki budaya yang berbeda, termasuk bagaimana dunia prostitusi itu berjalan. Di Yunani kuno, khususnya di Athena, hal ini adalah aspek yang sangat umum. Tidak ada kejapan bagi para pekerja rumah bordil. Mereka hanya terikat oleh peraturan. Bahkan, seorang anggota parlement dari Athena bernama Salon mendapat pujian karena telah menciptakan rumah bordil negara dengan harga yang telah ditentukan. Tidak hanya wanita yang dapat bekerja, tetapi pria juga dapat menawarkan tubuhnya kepada pelanggan, yang sebagian besar pelanggannya adalah sesama pria. Namun, pria yang mendalami pekerjaan ini seringkali dianggap rendah karena memainkan peran perempuan. Sedangkan bagi wanita, bekerja menjadi wanita pemuas adalah salah satu profesi yang umum yang juga berlandaskan hukum. Namun, perempuan pezina dan juga pelajur dilarang menikah atau ikut serta dalam upacara-upacara publik. Perempuan yang berada dalam posisi itu tidak punya waktu luang dan tidak ada harapan akan pendidikan. Satu-satunya bidang kehidupan publik yang dapat diikuti secara aktif oleh perempuan adalah bidang keagamaan. Wanita berperan penting dalam festival Panathenia kecil dan Panathenia besar dan dapat dengan bebas berpartisipasi dalam ritual pemujaan Athena, bahkan menjadi pendeta wanita. Ada dua jenis pelajur di Athena, yaitu pornai dan hedrai. Pornai adalah pelajur yang ditemukan di rumah bordil atau di sudut jalan. Banyak pornai yang menjadi budak. Ada yang sudah dibebaskan dan ada yang belum. Ada yang dipaksa bekerja oleh majikanya atau mereka memang tidak memiliki cara lain untuk mencari nafkah selain menawarkan tubuhnya. Sedangkan hedrai-rai adalah pelajur kelas atas. Hedrai-rai sering dikenal sebagai pendamping perempuan yang juga memberikan layanan berhubungan intim. Hedrai-rai memiliki harga yang jauh lebih mahal, sehingga banyak pelanggan yang memilih pornai. Hedrai-rai biasanya adalah wanita kelas atas dan terpelajar yang menginginkan kendali atas kehidupan dan keuangan mereka sendiri yang umumnya hidup sesuka hati. Sejarawan menceritakan bagaimana para ibu yang kehilangan suami dan anak laki-lakinya dalam peperangan Yunani namun terlalu tua untuk melayani pelanggan memaksa anak perempuan mereka menjadi wanita pemuas untuk bertahan hidup. Di Yunani kuno, rumah bordil dan pelajur membayar pajak penghasilan yang digunakan untuk mendanai bangunan umum, monumen, dan perbaikan jalan. Meskipun pada awalnya, Solen tampaknya bermaksud menggunakan pajak tersebut untuk pembangunan kuil untuk menghormati para dewa, terutama dewa pelindung kota, Atena. Ketika mereka tidak terlibat dalam perdagangan atau mengejar kepentingan mereka sendiri, pelajur dapat memperoleh uang dengan meminta wol dan menenun. Pekerjaan tradisional yang dilakukan perempuan biasa di Atena dan tempat lain di Yunani kuno. Hasil karya mereka kemudian bisa dijual kepada perempuan lain untuk menambah penghasilan mereka. Namun, tidak semua pornai menerima uang sebagai pembayaran. Mereka terkadang lebih memilih barter untuk komoditas seperti makanan, anggur, kosmetik, atau garmen. Sebagian besar dari mereka menerima mata uang dan akan melakukan apa saja demi membuat diri mereka lebih menarik agar bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Mereka mempercantik diri mereka dengan berbagai cara. Misalnya, dengan menggunakan payudara palsu, menggunakan timah putih untuk kulit yang gelap, bahkan menampilkan bagian tubuhnya yang indah tanpa penutup. Mereka juga menggunakan sandal dengan sol yang bertuliskan akolotei yang berarti ikuti aku. Semakin menarik seorang pelajur dalam menampilkan dirinya, semakin besar pula tarif yang dapat dikenakan kepada klien. Banyak yang belajar memainkan alat musik, menari, dan melakukan akrobatik jika mereka belum mengetahuinya, sehingga mereka dipekerjakan sebagai penghibur di pesta-pesta. Dengan begitu, mereka dapat menyisihkan sejumlah uang untuk membeli budak perempuan muda yang akan mereka latih. Gadis-gadis muda ini kemudian diharapkan untuk dapat merawat majikanya begitu dia tidak lagi dapat menarik pelanggan dan hal ini akan berlanjut dari generasi ke generasi. Seorang pelajur muda dan cantik dapat mengenakan harga yang lebih tinggi dibandingkan rekanya yang lebih tua. Bahkan terdapat pasar khusus untuk wanita yang lebih tua. Pornai laki-laki tidak sebanyak perempuan, tetapi mereka bekerja di rumah pelajuran dan di jalanan dengan cara yang sama. Laki-laki yang bekerja sebagai pornai dapat memberikan layanan kepada klien perempuan, namun sebagian besar dilindungi oleh laki-laki yang lebih tua. Eksploitasi budak pelajur adalah hal biasa bagi budak laki-laki dan perempuan. Tidak ada perlindungan hukum kepada mereka. Banyak dari pornai laki-laki adalah budak yang dipaksa bekerja di rumah pelajuran, namun entah mereka memang menginginkannya atau dipaksa. Masa karir mereka lebih pendek dibandingkan pelajur perempuan. Pornai laki-laki hanya diinginkan sejak masa puberta sampai ia mulai menumbuhkan janggut, kira-kira berusia antara 13 hingga 20 tahun. Sedangkan pornai wanita sebaliknya, mereka dapat bekerja selama bertahun-tahun sebelum mereka harus bergantung pada gadis-gadis muda yang mereka latih. Sedangkan bagi hetairai, mereka terus bekerja seumur hidup karena kemampuan bicara yang fasih dan kecerdasan mereka. Seringkali, bakat mereka lebih penting daripada jasa kotor yang mereka tawarkan. Bagi kaum pornai yang budak, menjadi pekerja seksual seringkali merupakan satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Namun bagi para hetairai, setidaknya dalam beberapa kasus, prostitusi merupakan profesi pilihan yang menawarkan perempuan kesempatan untuk hidup sesuka mereka tanpa kendali laki-laki atas keuangan mereka. Istilah hetairai diterjemahkan sebagai pelajur, tetapi sebenarnya berarti pendamping wanita. Dan hetairai mungkin disewa oleh klien kaya untuk menemaninya ke pesta, acara sosial, atau festival keagamaan yang tidak ada hubungannya dengan hubungan seksual. Hetairai juga biasanya dikenal sebagai wanita terpelajar yang menarik dan cerdas sehingga bisa berdiskusi dengan kliennya. Wanita-wanita pemuas Yunani kuno juga ditemukan di kuil Dewa Dewi mereka. Kuil Afrodite misalnya. Kuil ini sangat mewah sehingga mempekerjakan lebih dari seribu hetairai yang diberikan oleh pria dan wanita kepada sang Dewi. Pada tahun 464 sebelum masehi, seorang pria bernama Sinophon, warga Korintus yang merupakan pelari terkenal dan pemenang pentathlon di Olimpiade, mendedikasikan 100 gadis muda ke kuil Dewi sebagai tanda syukur. Di sparta kuno dan klasik, praktik pelajuran jarang ditemukan. Hal ini dikarenakan kurangnya logam mulia dan uang. Ketika logam mulia semakin tersedia bagi warga Sparta, akses terhadap pelajur menjadi lebih mudah. Agar tetap menghasilkan pendapatan, para wanita pemuas harus menghindari kehamilan dengan cara apapun. Salah satu teknik kaswanita Yunani kuno adalah dengan melompat ke atas dan ke bawah, menyentuh pantatnya dengan tumitnya pada setiap loncatan. Ini bertujuan untuk mengeluarkan cairan pria. Tidak diketahui bagaimana kehidupan para wanita pemuas Yunani kuno. Namun, sejumlah peninggalan melambangkan adegan pelecehan, di mana pelajur diancam dengan tongkat atau sandal, dan dipaksa melakukan tindakan yang dianggap merendahkan oleh orang Yunani, seperti sodomi, atau berhubungan intim dengan banyak pasangan. Pernikahan di zaman Yunani kuno sering dianggap sebagai keputusan finansial, sosial, politik, dan keluarga. Umumnya, laki-laki menikah di usia lebih dari 30 tahun, sedangkan perempuan seringkali menikah pada usia 16 tahun. Undang-undang yang ketat mengenai hubungan intim dengan perempuan bebas di luar nikah dapat dihukumati. Hal ini karena perempuan merdeka diharapkan menjaga kesuciannya dengan ketat hingga menikah. Artinya, bahwa laki-laki muda Yunani yang ingin berhubungan intim hanya terbatas pada pelajur. Ketatnya peraturan ini membuat masturbasi untuk kesenangan diri menjadi alternatif yang banyak diminati atau bahkan dianggap normal. Meskipun dianggap sebagai tindakan normal dan alami, kesenangan diri sendiri juga diakini sebagai aktivitas pribadi dan melakukannya di depan umum merupakan masalah besar.